Halo Sobat Gede Kopi, Samsung telah meluncurkan dua perangkat smartphone lipat terbarunya yaitu Galaxy Z Fold 3 dan Z Flip 3 dimana keduanya bawa peningkatan fitur sementara harganya justru dibuat lebih murah namun tak lantas membuat vendor elektronik asal Korea Selatan ini berpuas diri baru saja luncurkan Galaxy M52 5G untuk sebuah seri perangkat yang gunakan penamaan Galaxy M bisa dibilang kombinasi spesifikasinya cukup menarik umumnya smartphone seri tersebut mengutamakan spesifikasi tinggi dengan baterai yang sangat besar bahkan sampai mengorbankan desain maupun bobot dan kedebalan demi bisa berikan daya tahan penggunaan ekstra lama namun berbeda dengan Galaxy M52 5G yang justru seolah hadir untuk saingi penawaran realme seperti realme GT Master Edition mengapa begitu? karena chipset yang digunakan sama persis alih-alih mengusung bodi yang tebal justru situasi berbalik 180 derajat smartphone ini mengusung profil yang sangat tipis dengan kedebalan hanya 7,4 mm plus bobot yang juga hanya 173 gram saja otomatis bakal membuat smartphone Samsung terbaru satu ini nyaman untuk digunakan dalam waktu lama untuk berikan opsi personalisasi diberikan 3 opsi warna berbeda dengan desain yang sejatinya cukup sederhana hanya permukaan bodi belakangnya saja yang diberikan aksen garis vertikal menambah grip agar perangkat tidak licin sekaligus tidak mudah kotor tampilan visual juga dijadikan unggulan smartphone ini adalah seri mid-range yang bawa spesifikasi selayaknya flagship sebut saja panel Super AMOLED Full HD Plus lengkap dengan refresh rate tinggi 120Hz dimensinya juga tergolong luas di 6,7 inci ditemani kamera berjenis pancul pada bagian tengah atas setup kameranya sendiri bisa dibilang sederhana di bagian depan terdapat sebuah sensor beresolusi tinggi yaitu 32MP sementara pada bodi belakangnya hanya ada 3 sensor tanpa depth atau telephoto setidaknya selain sensor utama 64MP 2 sensor lainnya masing-masing beresolusi cukup tinggi yakni ultrawide 13MP dan makro 5MP mungkin untuk alasan menekan biaya maka sensor sidik jarinya tetap diletakkan di samping dengan tombol power namun setidaknya chipset yang digunakan cukup garang dan hemat daya yaitu Qualcomm Snapdragon 778G dengan opsi RAM 6 atau 8GB bisa ditambah secara virtual lewat teknologi RAM Plus hingga 4GB penyimpanan internalnya sendiri berkapasitas 128GB yang mana masih bisa diekspansi hingga 1TB lewat kartu microSD hebatnya lagi meski tergolong sangat tipis kapasitas baterainya cukup besar mencapai 5000mAh plus dukungan fast charging 25W selain sensor NFC smartphone ini juga dilengkapi dengan fitur berbasis software seperti game booster serta efek Dolby Atmos walaupun setup speakernya masih mono perangkat ini bakal dijual secara resmi di India mulai 3 Oktober mendatang dibanderol dengan harga Rp. 26.999 atau sekitar Rp. 5,2 jutaan nah itulah tadi info singkat mengenai harga dan spesifikasi Samsung Galaxy M52 5G semoga bermanfaat dan saya admin Gregopi pamit undur diri sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye bermanfaat bermanfaat Terima kasih telah menonton!